Halo semua welcome back to my channel guys aku akan habis dari pasar tadi itu beli kesukaanku kesukaanku itu guys tak kasih tahu ya ini nih Kak ini nih ikan asap ikan di asap terus mau disanteng guys campur sama tempe sama tahu itu aku suka banget kayak di itu loh ntar dulu ini ikan pari tapi di asap guys udah campur terong juga gitu nah sekarang aku mau bikin bumbunya bumbunya itu ada ketumbar jahe kunyit cabai merah bawang putih bawang merah ada gencurnya ini sebenarnya kita punya blender ya guys cuman aku pengen kembali ke yang jaman-jaman dulu lagi itu di ulek kalau di Madura itunya kayak gini guys dari tanah liat penderi batu guys bismillahirrohmanirrohim kalau kita itu katanya kalau orang Madura dia harus ada baca-bacaannya guys kalau mule katanya biar itu biar enak tuh nggak tahu ini nanti berapa menit saya ngulek ya Aduh udah lama nggak pernah ngulek ini ini kapan ya lembutnya ya kalau seperti ini ya tahun ini nggak lembut-lembut nggak gitu ini kosong mis 4 thêm project project guys kita mau masak santan ikan asap santan sama tahu, tempe, meterong kita masaknya di teras rumah sebenarnya punya dapur di dalam, cuman kan agak gelap, terus panas karena saya gak punya itu guys gak punya apa namanya, AC adanya itu AB, saya ingin berobos jadi masaknya itu di teras rumah guys abaikan ya guys kalau di videoku kalian ngeliatin nyamuk eh bukan nyamuk-nyamuk ya lalat-lalat itu berterbangan oh my god apa ikan itu yang ini Indonesia bukan Kanada begitu guys tempenya udah digoreng taunya udah digoreng terongnya udah dipotong-potong dan ikan asapnya juga udah siap dimasak guys setelah itu masukkan bumbu halus yang telah dihaluskan ke minyak yang udah panas guys terus digoreng beberapa menit sampai baunya harum sekali guys setelah bumbunya harum dan keluar minyak itu pertanda bumbunya udah tua lalu masukkan santannya guys ditunggu sampai mendidih ya sambil diaduk-aduk biar santannya gak pecah guys setelah itu masukkan tahu goreng dan tempe gorengnya guys setelah mendidih lagi baru guys dimasukkan terong yang sudah dipotong-potong tadi guys kemudian ditunggu lagi sampai mendidih lagi guys setelah itu masukkan ikan asapnya guys biarkan menidih ya guys sampai guahnya agak menyusut kalau udah seperti ini guys berarti udah mateng dan udah siap untuk dimakan dengan nasi putih dan sambal guys rasanya enak banget makasih udah watching my video bye